Intro Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sudah tentu tahu keberadaan kapal feri menjadi urat nadi dalam sistem transportasi antar pulau di Indonesia. Namun, ragam kapal feri yang ada di tanah air boleh dibilang sangat terbatas. Kebanyakan hanya mengenal sosok dan jenis kapal feri Roro atau Roll On, Roll Off, padahal lain dari itu kapal feri punya beragam jenis dan spesifikasi. Sebenarnya, ada beragam ukuran dari kapal feri. Mulai dari yang kecil hingga yang besar. Tentu saja, soal ini bergantung kepada kebutuhan sang operator dan rute yang dilalui. Nah, agar lebih jelasnya, pada tayangan berikut ini, ini dia berapa jenis kapal feri berdasarkan tipenya. Roro merupakan singkatan dari Roll On, Roll Off, di mana kapal feri jenis ini memudahkan kendaraan untuk masuk ke dalam lambung kapal. Agaknya, kapal feri jenis ini memang sengaja didesain agar memudahkan dan mempercepat proses keluar masuk kendaraan. Karena itu, kapal ini dilengkapi dengan pintu rampa yang dihubungkan dengan movable bridge atau dermaga apung ke dermaga. Dari aspek operasional, metode bongkar muat inilah yang menjadi ciri khas kapal Roro. Bisa lihat kapal Roro di pelabuhan Merak dan Bakahuni. Kapal feri jenis ini siap untuk melayani penumpang dengan kecepatan tinggi, di mana ini akan memberikan keuntungan lebih kepada penumpang, karena bisa sampai di destinasi tujuan dengan lebih cepat dan mempunyai sayap yang dapat melintasi air. Kapal feri hidrofoil yang memiliki bentuk kapal yang cukup unik. Hal ini dikarenakan tampak memiliki kaki. Selain itu juga, memiliki draft kedalaman yang pendek, sehingga menyebabkan kapal feri hidrofoil itu terlihat seperti melayang di atas air saat berlayar. Sebagian besar digunakan di daerah yang berada di negara Eropa. Pada umumnya, kapal feri katamaran ini memiliki porsi tubuh yang lebih besar. Selain lebih besar, kapal feri ini juga mampu mengangkut tidak hanya penumpang, melainkan juga kendaraan, dan dapat melaju dengan kecepatan tinggi berkat waterjet propulsion yang digunakan. Kapal feri katamaran ini memiliki dua lambung. Bila dibandingkan dengan kapal satu lambung, banyak sekali kelebihan dari kapal katamaran ini, yaitu stabilitas melintang yang lebih baik, hambatan yang nilainya kecil, dan area geladak yang lebih lewas. Kapal feri katamaran sangat populer sekali dan banyak dioperasikan di negara Inggris dan juga India. Kapal bantalan udara atau hovercraft, suatu kendaraan yang berjalan di atas bantalan udara. Bantalan udara tersebut ditimbulkan dengan cara meniupkan udara ke ruang bawah kapal, sekat yang lentur, sehingga tekanan udara di dalam bawah kapal lebih tinggi daripada tekanan udara di luar, sehingga timbul gaya angkat. Di Inggris, kapal jenis hovercraft ini banyak digunakan untuk mengangkut kendaraan darat, seperti mobil, truk, dan lain sebagainya. Untuk menggerakan kapal ini, digunakan gaya dorong yang diperoleh dari baling-baling seperti pada pesawat udara, dan dapat berjalan di atas lumpur. Kapal ferry ujung ganda ini memiliki bagian depan dan belakang yang dapat ditukar, sehingga kapal ferry jenisnya satu ini dapat berlayar bolak-balik tanpa harus memutar terlebih dahulu. Dikarenakan, kapal ferry ujung ganda ini memiliki dua kemudi yang berada di bagian depan dan belakang, seperti komuter lain, dan hanya digunakan untuk mengangkut orang saja. Kapal ferry ujung ganda ini banyak sekali digunakan di negara Amerika. Nah, begitulah teman-teman, beragam jenis kapal ferry. Semoga tayangan tadi bermanfaat ya untuk kalian. Sekian dulu ya tayangan kami kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Nantikan video menarik selanjutnya hanya di channel kabarpenumpang.com. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.